Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 88 Kata-kata Lim Heng Chu diputus oleh Ang Chow Tahun ke-6 yang melihat berarti tahun ke-7, 8, eh, 9 dari Kaisar Santi, apa iya? Sejak pembunuhan besar-besaran itu, penduduk Tionghoa di Taiwan tidak bisa akur kembali dengan para setan berambut merah Karena urusan yang kecil saja, para setan berambut merah tidak segan-segan membunuh orang Tionghoa setempat Itulah sebabnya ketika melihat datangnya pasukan Kok Seng yang penduduk setempat kegirangan setengah mati dan berseru bahwa bintang penyelamat mereka telah tiba Tua muda, laki-laki maupun perempuan langsung mengadukan penderitaan mereka kepada kami pada malam harinya Setelah benteng pertahanan yang pertama berhasil kami jebolkan Setan-setan berambut merah yang ada di benteng pertahanan satunya menjadi marah Mereka menangkapi penduduk di sekitarnya dan terjadilah pembantaian besar-besaran Sekitar 500 penduduk O, Ridda menjadi korban Keesokan harinya, Tan Kunsu yang mendengar berita itu menjadi berang Dikumpulkannya para prajuritnya lalu diberi petunjuk tentang tindakan apa yang harus diambil untuk melaksanakan penyerangan ke benteng pertahanan bangsa Hoi Ant yang satunya Tan Kunsu adalah panglima yang sudah berpengalaman, sedangkan bawahannya selalu menghormati orang ini Di bawah pimpinan Tan Kunsu, siang hari itu juga mereka menyerbu ke benteng pertahanan yang satu lagi Hamba mendapat tugas memimpin pasukan kedua, yakni prajurit gelombang kedua yang menggantikan kedudukan prajurit gelombang pertama yang mulai kelelahan Dalam waktu dua hari dua malam, kami kembali berhasil menjebolkan benteng pertahanan lawan Semua ini berkat jasa Lim Toako pula, kata Siopo Semua itu merupakan siasat yang cerdik dari Tan Kunsu Hamba tidak mendirikan jasa apa-apa, sahutu Lim Heng Chu Setelah benteng pertahanan berhasil dijebol, kok sengnya tidak mau kepalang tanggung bekerja Ribuan prajurit di bawah pimpinannya terus menggempur sisa setan-setan berambut merah yang masih ada Perang yang pecah saat itu dahsyat sekali, prajurit kami juga banyak yang gugur dalam medan perang Para setan berambut merah merasa pasukan mereka tidak sanggup lagi menahan kegencaran serbuan prajurit kok sengnya Mereka berlari ke pantai dan berniat melarikan diri dengan kapal Pada saat itu kapal-kapal kami juga berlabuh di tempat yang tidak seberapa jauh Kok sengnya membedikan panah api sebagai isyarat kepada para prajuritnya yang ada di atas kapal Mereka segera paham apa yang diperintahkan oleh kok sengnya Mereka membiarkan para setan berambut merah itu kabur di atas kapal Setelah yakin semuanya naik kapal, prajurit kok sengnya segera menembakkan meriam ke arah kapal tersebut Dalam sekejap mata beberapa kapal yang berisi para penjajah itu hancur berantakan darah dan daging manusia berserakan di permukaan laut Air laut pun langsung berubah menjadi merah warnanya Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan wah Hebat, hebat seru siaupo sambil mengacungkan jempolnya Lalu dia memalingkan wajahnya kepada sia long Sayangnya siai ciang kun saat itu sedang bertugas di siabun Seandainya waktu itu siai ciang kun ikut ambil bagian dan membunuh beberapa ekor setan berambut merah saja Sudah cukup pantas disebut sebagai pahlawan bangsa, katanya pula Sia long berdiam diri tanpa tahu apa yang harus diucapkan Sia upo bertanya pula kepada ang cao, ang to ako, di mana kau pada saat itu saat itu hamba di bawah pimpinan liu kok hon, liu ciang kun kami menyerang daerah utara Meskipun kebanyakan para setan berambut merah itu di selatan, namun jumlah mereka di utara juga cukup banyak Lagipun ia persenjataan mereka lebih lengkap Ketika kapal kami sudah dekat dengan kapal musuh, para prajurit kami sudah mulai menembakkan senapan dan meledakan meriam Tapi pihak lawan menggunakan sejenis perisayan tip peluru, sampai berpuluh kali kami melepaskan tembakan Namun tidak ada satupun yang mengenai sasaran Hampir saja kami merasa putus asa Yang memimpin pasukan terdepan saat itu Lim Chin Chia, Lim Ciang Kun Dia melihat situasinya tidak menguntungkan bagi pihak kita Anak buahnya sudah banyak yang mati tertembak Sedangkan dari pihak lawan belum satu pun korban yang jatuh Akhirnya Lim Ciang Kun menjadi nekat Dia melompat ke kapal musuh dengan membawa sebuah granat di tangan Begitu berhasil mencapai kapal lawan Ditariknya ujung granat dan seluruh kapal itu pun meledak bersama dirinya Para setan berambut merah yang ada di kapal lainnya menjadi panik melihat pasukan bangsa kami yang berani mati Dalam waktu sekejap, dua kapal perang musuh sudah berhasil kami kuasai Malam harinya kami mendapat berita bahwa pihak Tan Kun Su juga sudah mendapat kemenangan Bahkan ketika perang usai, kok sengnya memerintahkan seorang tabibu untuk memeriksa keadaan Tan Kun Su Dari tubuh Panglima perang itu berhasil dikeluarkan tujuh butir peluru Sahup Pangcaar menjelaskan Eh, guruku tidak mati di bawah tembakan pistol setan berambut merah Akhirnya malah mati oleh tusukan pedang si budak dekek song yang neneknya jahat Siai Chiang Kun, Lam Cuhontai Tiongho, pria yang merupakan laki-laki sejati Seharusnya membela negara membasmi orang asing yang ingin menjajah negaranya Itu baru namanya hebat Kalau orang Tionghoa membunuh orang Tionghoa juga Biarpun yang dibunuh jumlahnya tidak terhitung lagi Tetap saja tidak pantas disebut laki-laki sejati Iakan Siai Long mendengus satu kali tetap tidak memberikan jawaban Para setan berambut merah sudah mengalami beberapa kali kekalahan Mereka memerintahkan anak-anak buahnya untuk menelusup ke tempat kami untuk membakar gudang ransum Namun setiap kali tindakan mereka tertangkap basah oleh Tan Kun Su Akhirnya mereka menjadi kebuakan Tindakan mereka selanjutnya adalah mengutus seorang Panglima perang Untuk menyeberangi lautan secara diam-diam dan meminta bantuan dari bangsa Ceng Mereka menemui gubernur setempat yang bernama Lee Sian Tai Ternyata Lee Tai Jin ini orangnya lucu juga Dia membalas surat komandan setan berambut merah dan menyuruh mereka memimpin pasukannya memasuki wilayah Hokkien Tujuannya untuk menghancurkan prajurit Kok Seng Ya yang ada di Kimbun dan Siabun Tentara kerajaan Ceng sendiri akan menggempur langsung pulau Taiwan Lee Tai Jin ini tidak tahu bahwa seluruh benteng pertahanan setan-setan berambut merah telah dikuasai Kok Seng Ya jangan kata menyerbu ke Hokkien Untuk meloloskan diri saja belum tentu ada kemampuan Kata Ling Heng Chu Ucapan setan-setan berambut merah itu ibarat kentut busuk Sampai akhirnya mereka tidak menyerang ke Kimbun dan Siabun bukan? Apalah yang pernah diucapkan oleh kerajaan Ceng kita yang besar Barulah masuk hitungan Akhirnya tentara kerajaan kita benar-benar menyerbu ke Taiwan kan Walaupun kejadiannya sudah terlambat 30 tahunan Tapi toh tidak apa-apa Ketika Siai Chiang Kun melakukan penyerangan ke Taiwan Entah ada atau tidak setan berambut merah yang membantu penyerangan dari dalam tanya Siau Popula Siai Lang tidak dapat menahan diri lagi Dia langsung berdiri dan berkata dengan ada marah Wihoya, kita sama-sama orang yang makan gaji Majikan kita sama-sama pemerintah kerajaan Ceng yang besar Mengapa kata-kata yang kau ucapkan selalu dingin menusuk dan menyindir perasaan saudaramu ini Siau Popo menunjukkan mimik heran Aih, kok aneh? Kapan aku menggunakan kata-kata untuk menyindirmu? Siai Chiang Kun tidak bekerja sama dengan bangsa asing Rasanya masih belum terlambat Sekarang kedudukan Siai Chiang Kun sudah tinggi sekali Prajurit yang dibawahinya pasti besar sekali jumlahnya Bila Siai Chiang Kun menghubungi setan Holland, setan Spanyol, setan Portugis, setan Losacalipun Tentunya mereka senang dapat bekerja sama dengan muhati Siai Lang tercekat mendengarnya Celaka Kalau dia sembarangan mengoceh di depan Seri Baginda bahwa kemenangan yang aku peroleh kali ini merupakan kerja sama dengan bangsa asing Sama saja aku menyerahkan selembar nyawa ini ke tangannya, pikirnya dalam hati Membawa pikiran demikian, dia mengingat kembali amarah dan kata-katanya yang tidak sopan Barusan hatinya menyesal sekali cepat-cepat dia mengembangkan seulas senyuman sambil berkata Saudaramu ini sudah kebanyakan minum, jadi emosi Harap Wihau ya tidak menyimpan persoalan ini dalam hati Ketika Siai Lang berdiri dengan mata mendelik, sebetulnya Siopo agak takut juga Melihat orang itu kemudian tersenyum dan memohon maaf darinya Anak muda yang cerdik itu segera paham bahwa Siai Lang sendiri juga masih gentar terhadapnya Karena itu dia segera tertawa Kalau Siai Chiang Kun memang punya niat untuk mengangkat diri sendiri sebagai raja di Taiwan Sebaiknya bunuh dulu aku agar mulut ini bungkam Jangan sampai aku melaporkannya kepada Seri Baginda Tapi kalau hanya bermaksud menunjukkan Wihau dengan main gertak, meskipun Nyalisiao terkecil sekali Tapi rasanya tidak perlu takut juga Wajah Siai Lang berubah pucat pasi Dia segera berdiri lalu menjura dalam-dalam Orang yang bijaksana tentu tidak akan mempersoalkan urusan manusia yang rendah Hamba telah bersikap kasar sehingga tidak keberatan apabila menerima hukuman Namun, hamba sama sekali tidak berniat mengangkat diri sendiri menjadi raja di Taiwan Ataupun bermaksud bekerjasama dengan bangsa asing Bahkan hal ini tidak pernah terlintas dalam benak hamba Yang terutama bagi hamba hanyalah berbakti kepada Seri Baginda dan setia kepada negara Katanya dengan ada rendah diri Siopo tertawa Silahkan duduk, silahkan duduk Kita lihat saja perkembangannya nanti Katanya, dia memalingkan kepalanya kepada Lim Heng Chu dan bertanya pula Saudara Lim, kisahmu tadi lebih bagus dari tukang cerita Setelah Kok Seng Ya melakukan perang berdarah di Taiwan Dan setan berambut merah lari terbirik-birik Lalu bagaimana kabar tentang masuknya Kok Seng Ya ke Taiwan telah menyebar kemana-mana? Oe Ye Bu, Oe Ye Tai Jin segera mengajukan saran kepada pihak kerajaan Dia mengemukakan lima kera yang efektif untuk menguasai daerah-daerah yang telah diduduki Kok Seng Ya, sahutu Lim Heng Chu Siapa Oe Ye Bu, tanya Siopo Lim Heng Chu melirik sekilas kepada Si Ye Long Lalu terbatuk-batuk beberapa kali Dia tidak berani memberikan jawaban langsung Oe Ye Bu ini tadinya bawahan Kok Seng Ya juga Dia ahli strategi perang dan menjabat sebagai pelatih para prajurit Akhirnya dia membelot kepada pemerintahan Cheng Nasibnya baik sehingga kurang dari setahun dia sudah dianugerahi gelar Hai Tinkong tingkat 1 Pangeran strategi lautan tingkat 1 Si Ye Long yang menjawab pertanyaannya Huh, rupanya seorang pengkhianat Kalimat yang terakhir tidak diucapkannya Siopo baru teringat bahwa dia bisa menimbulkan perselisehan lagi Tampak wajah Si Ye Long memerah dalam hati orang itu berkata Kalau memaki diriku sebagai pengkhianat Aku rasa kau sendiri juga setali 3 uang Orang Boan Chiu Gadungan Jurus menepuk pantat kuda yang bagaimana yang dikerahkan oleh Oe Ye Bu ini Sehingga dalam waktu singkat dia sudah dianugerahi gelar Pangeran Tingkat 1 Wah, ilmunya boleh juga Caranya itu harus kita dengar baik-baik agar kelak bisa kita tiru sedikit-sedikit Kata Si Yopo Oe Ye Bu ini tadinya mendapat tugas untuk menjaga daerah Khaitin Tapi dia malah mempersembahkan daerah itu kepada pihak kerajaan Siapa saja anak buahnya yang tidak menurut pasti dibunuhnya Padahal waktu itu pihak kerajaan sudah tidak berdaya menghadapi Kok Seng Ya, dia menganggap orang ini semakin mengembangkan sayapnya dari hari ke hari Tau-tau datang seorang panglima yang berkedudukan tinggi membelot kepadanya Dan sekaligus mempersembahkan daerah yang dikuasainya Bukankah suatu kebetulan jadinya? Pihak kerajaan senang sekali Itulah sebabnya datang-datang Oe Ye Bu sudah diberikan kedudukan yang tinggi Sahutu Lim Heng Chu Oh, rupanya begitu Saran apa saja yang dikemukakan pada pihak kerajaan Lim Heng Chu Menarik nafas dalam-dalam baru menyaut Rakyat yang menderita karena olah Oe Ye Tai Jin ini benar-benar tidak terhitung lagi Lima kerajaan yang dikemukakannya adalah Pertama, mengungsikan penduduk yang hidup di sekitar perairan ke daerah pedalaman serta dijaga ketat Dengan demikian mereka tidak bisa mengadakan kontak dengan Kim Bun, Xia Bun ataupun Taiwan Kedua, perahu-perahu milik penduduk harus dibakar musnah agar tidak ada yang melarikan diri Mulai saat itu, satu potong papan pun tidak boleh terlihat ada yang mengapung di permukaan laut Ketiga, membunuh ayah Kok Seng Ya Keempat, menggali makam leluhur Kok Seng Ya agar Hang Sui, peruntungannya, jadi kacau Kelima, mengumpulkan sisa anak buah Kok Seng Ya yang sudah menyatakan takluk Dan mengungsikan mereka ke beberapa tempat terpencil sehingga tidak menimbulkan penyakit Di kemudian hari, eeha, saran yang dikemukakan budak ini ternyata benar-benar sadis kata Xiaopo Memang, ketika Kaisar Santi baru mengundurkan diri sehingga Sri Baginda sekarang yang menggantikannya Sedangkan usia Sri Baginda masih kecil sekali, segala urusan pemerintahan ditangani oleh Go Pei Begitu mendengar kelima kera yang disebutkan oleh O.A.Y. Bu, Go Pei segera berpendapat bahwa itulah ide yang paling cemerlang Dia segera menurunkan perintah bahwa 30 li di sekitar Kiyang Su, Sikiang, Hou Hian dan Kuang Tong, Kanton, tidak boleh ada yang menghuni Perahu-perahu dari wilayah Liao Tong sampai ke ujung perbatasan harus dibakar musnah Pada waktu itu, entah berapa banyak penduduk di sekitar perairan yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian Sialong menggelengkan kepalanya, L.D.E. yang dikemukakan oleh O.A.Y. Bu itu memang keterlaluan sekali Sampai belakangan ini, yakni setelah Mui Hau Ya berhasil menaklukan Go Pei Peraturan di perairan itu baru dicabut Tapi sudah berapa ribu penduduk yang menahan penderitaan berkepanjangan itu Malah pada saat larangan itu disiarkan, tidak boleh ada seorang penduduk pun yang membicarakannya Yang ketahuan langsung digiring kepada Go Pei dan dipenggal kepalanya sebagai hukuman Banyak rakyat yang menderita kelaparan sehingga diambia mereka pergi ke tepi laut untuk menangkap ikan Yang ketahuan juga dihukum mati Ayah Kok Seng Ya juga dibunuh pada saat yang sama Go Pei khusus memerintahkan seorang perwira kepercayaannya yakni Sunah Ye agar membawa pasukannya untuk menggali makam leluhur Kok Seng Ya Go Pei menyebut dirinya sebagai seorang pejuang sejati, tapi kelakuannya benar-benar tidak menunjang apa yang dikatakannya Kalau memang gagah, mengapa dia tidak mengajak Kok Seng Ya berdual satu lawan satu? Dengan mengungsinya seluruh penduduk di sekitar perairan agar tidak bisa mengadakan kontak Sama saja dia menunjukkan bahwa dia takut kepada Kok Seng Ya Hang Seng yang mencintai rakyatnya Maka apabila saran OE Ye Bu ini sempat sampai ke tangan Kaisar Kong Hai Pasti dia sendiri yang akan dipenggal kepalanya, kata Siao Po Memang betul, sayangnya OE Ye Bu ini matinya terlalu cepat Hitung-hitung memang peruntungannya cukup bagus Sahut Sialong, berita kematian The Tai Suai, ayahanda Kok Seng Ya Dengan cepat menyebar ke Taiwan, kala Seng Ya tahu hal ini akan menimbulkan kegemaran di hati para prajurilnya Dia mengatakan bahwa semua itu hanya desas-desus belaka, jangan percaya Tapi menurut pengawal pribadinya, tengah malam Kok Seng Ya sering terlihat menangis dengan sedih Kok Seng Ya juga mengatakan kepada Tan Kun Su dan beberapa panglima lainnya bahwa rencana yang diajukan oleh OE Ye Bu ini benar-benar lihai Untung saja Taiwan telah dikuasai oleh pihak mereka Kalau tidak, para prajurit di Kim Bun dan Si Bun yang jumlahnya laksana orang itu tentu tidak bisa menginjakan kakinya lagi di wilayah itu Pada saat itu, kami juga sudah cukup lama melakukan pengetungan para setan berambut merah pernah beberapa kali mencoba menerobos keluar Tapi tidak berhasil Kok Seng Ya kemudian menurunkan perintah bahwa sebelum pergantian tahun, daerah yang masih ditempati para setan berambut merah sudah harus kita kuasai Kata Ling Heng Chu kemudian memalingkan kepalanya kepada Ang Chao dan bertanya, penyerangan dilakukan pada bulan 11 tanggal 22, bukan betui, sahup Tang Chao, ketika pasukan yang kupimpin menembakkan meriam dengan gencar Aku ingat bahwa saat itu hujan deras dan angin kencang sekali, tapi kami tidak perdoi Dalam sekejap saja, pintu serta tembok benteng pertahanan sudah berhasil kami jebol Demikian pula tembok perbatasan sebelah barat dan timur kota Para setan berambut merah menerjang keluar untuk melakukan perlawanan namun setelah rekan-rekannya mati sebanyak ratusan orang, mereka terpaksa mundur kembali Kemudian mereka mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah Waktu itu bangsa Tiong Hua yang di Taiwan sudah terlalu marah, mereka ingin membalas dendam atas penderitaan mereka selama ini Mereka meminta agar semua setan berambut merah itu dibunuh saja Tapi Kok Seng Ya menjelaskan kepada para penduduk bahwa musuh yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh lagi Itu sudah merupakan peraturan dalam politik di dunia Kok Seng Ya mengijankan sisa setan berambut merah itu untuk naik ke atas kapal yang telah disediakan Tapi sebelumnya pemimpin mereka harus menandatangani surat pernyataan menyerah Para setan berambut merah itu pun meninggalkan Taiwan dan kabarnya mereka melarikan diri ke Batavia Setan-setan berambut merah itu menjajah Taiwan sejak dinasti Beng, tahun Tian Pit keempat Jadi jumlah keseluruhannya adalah 38 tahun, sampai tahun ke-15 Kaisar Reng Liu Yang berarti tahun Kaisar Santi dari dinasti Cheng yang ke-18 Taiwan baru bersatu kembali dengan Tiongkok Kok Seng Ya sudah menerangkan bahwa setan-setan berambut merah itu sudah menyerahkan diri Jadi mereka tidak boleh dibunuh Tapi para penduduk di Taiwan tentu saja merasa tidak puas lalu beramai-ramai mereka meludah kepada setan-setan berambut merah itu Bahkan ada yang melemparkan batu Anak-anak kecil malah menggubah lagu yang jenaka untuk mengejek mereka Para setan berambut merah itu lari kocar kacir sambil menundukkan kepala mereka dalam-dalam Tidak ada satupun yang berani melontarkan kata-kata untuk membalas perbuatan para penduduk Begitu mereka sudah naik ke atas kapal Pemimpin mereka menaikkan bendera mereka ke atas satu kali kemudian baru menurunkannya kembali Setelah itu mereka juga menembakkan meriam sebanyak tiga kali sebagai tanda penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Kok Seng Ya karena mereka Dilepaskan tanpa ada seorang pun yang dibunuh, kata Lim Heng Chu melanjutkan ceritanya Bagus seru siyaupo Kita orang-orang Tiong Hoa memang patut merasa bangga Meriam-meriam yang dimiliki setan-setan berambut merah itu benar-benar dasyat Namun kita bisa merebut kembali pulau Taiwan dari tangan mereka sesungguhnya bukan urusan yang mudah Ya, memang tidak mudah benteng yang pertama diganti namanya oleh Kok Seng Ya menjadi kota Anpeng Chen Sedangkan benteng yang kedua diganti namanya menjadi Jantian Fu Untuk selama-lamanya menjadi dua tempat yang terpenting di Taiwan, kata Ang Chau Tiba-tiba wakil Panglima Lu menukas Ketika siyai Chiang Kun merebut kembali pulau Taiwan, jalan yang ditempuhnya juga mengikuti jejak Kok Seng Ya, yaitu masuk melalui Lu Ji Bun Ke Wih siaupo mengibaskan tangannya untuk memotong ucapan orang itu, lalu dia bersin sekeras-kerasnya dan berkata Cerita tentang bangsa Tiong Hua yang membuat para setan berambut merah lari terbirit-birit baru seru didengar Kalau bangsa Tiong Hua menggempur bangsa Tiong Hua juga, ceritanya toh bolak-balik sama juga Siyai Chiang Kun, arak yang kita teguk sudah cukup banyak, kita sudahi saja perjamuan ini, siyai long segera berdiri Baik, terima kasih atas undangan Wih ouya, hamba mohon diri, sahutnya Siyaupo kembali ke kamar dia menceritakan bagaimana dia selalu memutuskan pembicaraan siyai long karena dia tidak sudi mendengar orang itu membanggakan diri sendiri yang berhasil merebut kembali pulau Taiwan Keenam istrinya tertawa geli mendengar penuturannya, hanya aku seorang yang berdiam diri dengan wajah murung Rupanya dia tengah membayangkan apabila tempoh hari dia terkena rayuan The Cake Song lalu ikut orang itu menikah di Taiwan Tentu hari ini dia juga digiring ke Peking Negara hancur, suami ditahan, penderitaan itu benar-benar menyiksa Tempoh hari, ketika The Cake Song menggunakan perahu kecil meninggalkan pulau Tongship Aku sudah tidak memperdulikannya lagi, apalagi sekarang mendengar dia kehilangan kekuasaannya, dia sama sekali tidak merasa iba Kalau membayangkan kembali masa-masa dulu, kok dia bisa tertarik pada kegagahan dan ketampanan pemuda itu? Padahal dia sudah tahu kalau orang itu tidak bisa diandalkan Untuk beberapa lama dalam hidupnya, ternyata matanya pernah buta, dia pernah jatuh hati benar-benar pada The Cake Song Sekarang dia merasa malu sendiri kalau teringat kembali Hong Te Koko juga terlalu baik hati The Cake Song kan sudah menyerah, mengapa tidak dihukum mati? Malah dianugerahi pangkat segala Tingkatannya justru lebih tinggi dari Siopo Benar-benar bikin orang jengkel teriak tuan putri seperti biasanya Siopo menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak apa-apa, tidak apa-apa Kok Sengnya merupakan seorang pahlawan sejati yang berjiwa besar pula Justru karena memandang wajah Kok Sengnya Sri Baginda menganugerahkan pangkat tersebut kepada Si Budak Cake Song Kalau mengandalkan kebisaan Si Budak Busuk itu sendiri Paling-paling pantas dianugerahi pangkat perwira ulat bulu, katanya Pada keesokan harinya, Siopo sengaja hanya mengundang Lim Heng Chu dan Ang Chao berdua Dia menanyakan lagi pengalaman Si Ailong menyerbu ke pulau Taiwan Rupanya prajurit kerajaan Cheng dan prajurit Taiwan sempat bertempur mati-matian di wilayah Penghau selama beberapa hari Hari pertama pasukan Si Ailong mengalami kekalahan Belakangan datang bantuan berupa pasukan angkatan laut pihak kerajaan dan dalam sekali mereka bertempur Kapal-kapal Taiwan berhasil dikuasai prajuritnya yang mati mencapai iaksaan orang Sebagian kapal perang musuh berhasil dihancurkan atau dibakar Kerugian pihak Taiwan cukup besar Mereka kehilangan kapal sebanyak tiga ratusan Liu Kok Hon segera memimpin pasukannya yang kalah perang kembali ke Taiwan Si Ailong segera memimpin pasukan angkatan lautnya untuk menyerbu ke Taiwan Pada saat itu air di daerah Lu Jibun sedang surut Dengan demikian kapal mereka tidak bisa lewat Dan mereka terombang ambing di lautan selama 12 hari Ketika mereka mulai panik Tiba-tiba air bah melanda sehingga menerjang kapal-kapal kerajaan Dengan demikian pula kapal-kapal itu berhasil melalui gundukan batu dan pasir yang menjadi kendalanya Para penduduk Taiwan yang mengetahui hal itu semuanya merasa terkejut Dan mereka berkata Tempo hari ketika Kok Seng Ya bermaksud merebut kembali Taiwan dari setan-setan berambut merah Kapal-kapal beliau pun mengalami kesulitan untuk melalui gundukan tanah serta pasir di Lu Jibun Tidak disangka-sangka datang gelombang besar sehingga mereka berhasil melaiuinya sekarang Kejadian yang sama terulang kembali Ternyata ini sudah merupakan takdir yang kuasa Percuma rasanya kalau kita tetap bertempur Sebab yang hancur pasti kita sendiri The Keksong yang mendengar pasukan angkatan laut pihak kerajaan sudah berhasil menerobos Lu Jibun Langsung saja ketakutan setengah mati Dia sendiri tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan Pang Chi Hoan menasehatinya agar menyerah saja Tanpa berpikir panjang lagi dia segera menyetujui usul gurunya itu Tapi dia juga khawatir Sye Long akan membalas dendam kepadanya Dengan menghancurkan keturunan Kok Seng Yaitulah sebabnya Liu Kok Han menulis sepucuk surat kepada Sye Long Dengan menyatakan bahwa mereka bersedia menyerah Tapi keamanan anak cucu Kok Sengnya harus dijamin Apabila tidak, seluruh rakyat Taiwan bersedia bertempur terus Meskipun sampai orang terakhir Sye Long segera menyetujuinya Dia menjamin bahwa dirinya tidak akan mengingat kembali hutang lama Apabila hal itu sampai terjadi Biarlah dia disambar petir dan putus keturunan akhirnya Dengan adanya sumpah berat dari Sye Long, De Kek Song, Pang Chi Hoan, Liu Kok Hian Beserta ratusan prajurit Taiwan lainnya pun menyatakan takluk Serta dibawa pulang ke kota raja Keturunan langsung dari mantan kaisar dinasti Beng Yakni Cusut Kui bunuh diri saking kecewanya Lima orang istri-istrinya mengikuti jejaknya Dengan demikian keturunan dinasti Beng pun putus sampai di situ Dalam hati Syaopo berpikir, keturunan langsung dari mantan kaisar dinasti Beng ini Memilih jalan bunuh diri karena tahu tidak mungkin kerajaannya dapat bangkit kembali Tapi begitu-begitu masih ada lima orang istrinya yang menemani kematiannya Seandainya suatu hari aku Syaopo terpaksa bunuh diri Entah berapa di antara ketujuh istriku ini yang sudi menemaniku Seng Ji tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya Kalau Tian Leng Kong Cu tidak usah diharap Sisanya yang lima orang mungkin harus lempar dadu untuk menentukan mati hidup mereka Apabila Pui Ie yang kebagian melempar dadu Dia pasti menggila Agar aku yang sudah mati saat itu menjadi tumbal baginya Lim Heng Cu melanjutkan kisahnya kembali Dia mengatakan bahwa Syaelang ternyata orang yang menepati janji Dia memang tidak mempersui ite keturunan Kok Seng Ya bahkan dia sendiri mendatangi kuil Seng Pengong Mio untuk bersembah yang Di sana dia menangis dengan sedih Dia menulis sebuah puisi yang isinya dalam sekali Kata-katanya pun bagus Puisi itu dipersembahkan kepada Kok Seng Ya kata Ang Chau yang langsung membacakan puisi itu agar didengar oleh Syaopo Tapi dasar bocah itu tidak pernah bersekolah Kata-kata biasa saja kadang-kadang sulit dimengerti olehnya Apalagi puisi yang mengandung arti mendalam Dia sampai termangu-mangu mendengar Ang Chau menirukan isi puisi itu Apa sih yang diocahkannya tanya Syaopo pada Lim Heng Cu Yang dimaksudkan dengan Lu Tiong Chiong Su adalah Go Chusai Dulu Go Chusai ini berhasil menghancurkan negara Chiu Setelah itu dia menggali kembali kuburan Chiu Pengong dan mencambuk jenazah raja itu sebanyak 300 kali Maksudnya untuk membalas dendam atas kematian ayah dan kakaknya yang dibunuh oleh raja tersebut Sye Long mengatakan bahwa bagaimanapun busuknya hati sendiri Dia tidak mungkin melakukan hal yang demikian sadis Syaopo tertawa dingin mendengarnya Huh? Memangnya dia berani? Biarpun Kok Seng Ya sudah meninggal Dia masih ketakutan setengah mati Dia sudah menghancurkan seluruh kehidupan keturunan Kok Seng Ya Jangan-jangan arwah Kok Seng Ya akan mendatanginya dan membuat hidupnya dihantui Ketakutan itulah sebabnya dia cepat-cepat mengunjungi makam Kok Seng Ya Serta pura-pura bersikap jantan padahal dalam hati dia pasti memohon pengampunan orang ini licik sekali Kalian jangan sampai kena dikelabui olehnya Lim Heng Cu dan Ang Chau segera mengiakan Cerita tentang Go Cusai pernah kulihat dalam pertunjukan Sandiwara Ada bagian di mana dia menghadapi cobaan berat sekali sehingga dalam semalaman saja rambutnya berubah putih semua Bukan kata Syaopo pula Betul, ingatan Hoya ternyata baik sekali Sahutang Chau Syaopo sudah lama sekali tidak mendengar cerita Karena itu dia segera menanyakan sejarah kehidupan Go Cusai Kebetulan Ang Chau juga pernah mengikuti ujian untuk menjadi Syaopo Pelajar, meskipun akhirnya gagal tapi setidaknya perutnya pernah terisi tinta sehingga cerita sejarah-sejarah yang terkenal masih diingatnya dengan baik Dia menjawab semua pertanyaan Syaopo sehingga pemuda itu semakin bersemangat mendengarkannya Seiyama di pulau ini aku merasa iseng sekali Untung ada saudara berdua yang berkunjung ke sini dan menceritakan kisah-kisah yang menarik ini Sebaiknya kalian berdua tinggal beberapa hari lagi Jangan tergesa-gesa pulang ke kota raja Kata Syaopo Kami berdua merupakan prajurit Taiwan yang telah menyerahkan diri Tadi malam pembicaraan kami telah membuat kesal hati Sya Ciyangkun Apabila orang itu berniat mencelakai kami Mudahnya tentu seperti menginjak semut di tanah Apabila dia menambahkan sedikit fitnah di hadapan Sri Baginda Kemungkinan malah kepala kami akan dipenggal dulu dan benar tidaknya baru diselidiki belakangan Andaikan kepala sudah dipenggal dan kasusnya tidak diselidiki lagi Rasanya juga tidak ada orang yang akan menanyakannya Wita Ijin, mohon kau bicarakan kepada Sya Ciyangkun Kalau bisa kami berdua tinggalkan di sini saja untuk melayani Wita Ijin Kata Lin Hengcu Syaopo justru senang sekali mendengarnya Angto aku, bagaimana menurut pendapatmu tanyanya? Tadi malam hamba sudah merundingkan hal ini dengan Lin To'ako Apabila tidak mendapat pertolongan dari Wita Ijin Kali ini kemungkinan kami berdua akan mati tanpa kuburan Sahup Tang Chau Apabila kalian berdua mengikuti aku Aku ingin kalian menurut apa kataku Kata Syaopo Lin Hengcu dan Ang Chau segera berdiri dan menjura dalam-dalam Apapun yang diperintahkan oleh Wita Ijin Kami akan laksanakan dengan sesungguh hati Sahut mereka serentak Syaopo semakin senang Dalam hati dia berpikir dengan adanya bantuan dari kedua orang ini Tentu tidak sulit bagiku untuk kabur dari tempat setan ini Ketika mengutus perwira tua dan 500 orang prajuritnya Kaisar Kong Hai sudah berpesan wanti-wanti Agar jangan membiarkan Syaopo Ataupun keluarganya meninggalkan pulau Tong Sipcu Biar satu langkah pun Padahal perwira tua itu bukan jenis orang yang otaknya ncer Kebisaannya pun tidak seberapa Tapi terhadap firman Kaisar Biar kepalanya dipenggal 17 kali Mereka juga tidak berani melanggarnya Kong Hai memerintahkan dia untuk menjaga Syaopo dengan ketat Maka dia pun memperhatikan pemuda itu kemanapun dia pergi siang dan malam Sebetulnya, kalau Syaopo berniat membunuh perwira tua itu Mudahnya seperti membalikan telapak tangan saja Namun, biarpun dia membunuh habis 500 prajurit yang menjaga di pulau itu Tetap saja dia tidak bisa melarikan diri tanpa adanya sepotong perahu pun Sedangkan Lin Heng Chu dan Ang Chao merupakan komandan angkatan laut di Taiwan dulu Mengenai pembuatan perahu tentu sudah dikuasai penuh oleh mereka Malam itu, kembali dia mengundang Syaolong Namun yang hadir bersama orang itu kali ini hanya Lin Heng Chu dan Ang Chao Hal ini memang sudah diatur oleh Syaopo Setelah berbincang-bincang sedikit Syaopo berkata Sya Chiang Kun, sebaiknya kau tinggal di sini 1-2 bulan lagi Sebetulnya hamba juga ingin berdekatan dengan Wita Ijin lebih lama lagi Dengan demikian hamba bisa sering-sering mendengar nasihat Taijin yang berharga Tapi Taiwan baru berhasil kita rebut kembali Maka kami tidak bisa meninggalkannya terlalu lama Mungkin besok kami sudah harus memohon diri dengan Taijin, sahut Syaolong Barusan kau bilang ingin berdekatan denganku lebih lama agar bisa sering-sering mendapat nasihatku yang berharga Entah apa yang kau katakan ini benar atau hanya ingin menyenangkan hatiku saja tanya Syaopo Tentu saja benar, hal ini merupakan kata hati hamba yang tulus Dulu hamba mengikuti Wita Ijin, kita sudah pernah memimpin pasukan ke Pulau Tong SLP2 ini untuk meledakan Sin Leong Tu Tiap hari hamba mendapat pengarahan dari Wita Ijin, di samping itu hamba juga diajak bersendagurau serta main judi dan minum arak Hari-hari yang kita lalui dulu benar-benar menyenangkan, sahut Syaolong Syaopo tertawa Apabila kau bisa merasakan kembali hari-hari seperti itu, apakah kau akan merasa senang tanyanya? Tentu saja senang, kelak apabila mendapat tugas berat dari Seri Baginda Hamba akan memohon agar hamba bisa diikut seratakan dengan pasukan yang dipimpin oleh Wita Ijin Syaopo menganggukan kepalanya Mudah sekali kalau kau ingin menyertai ku, mendengar gurauanku atau bermain judi bersamaku, sebetulnya tidak ada kesulitan sedikitpun Besok kita bersama-sama berangkat ke Taiwan saja, katanya tenang Syaolong terkejut setengah mati, dia sampai melonjak bangun Ini, ini Seri Baginda belum menurunkan firman mengenai hal ini Hamba, tidak berani memutuskannya, harap Wita Ijin Sudi memaafkan, sahut pembesar itu gugup, Syaopo tertawa Aku toh tidak bermaksud melakukan apa-apa di Taiwan, cuma mendengar cerita kalian yang seru Aku jadi penasaran, katanya di Taipei dan di Taiwan sudah berdiri kota-kota yang indahnya tidak kalah dengan kota raja Aku jadi ingin melihatnya Lagi pula, sesampainya di Taiwan, kau bisa sering-sering mendengar nasihatku yang berharga bukan? Kata-kata ini kau sendiri yang keluarkan aku justru melihat bahwa kau orangnya cukup baik Sedangkan dulu kau sudah pernah ikut denganku Kita toh majikan dan bawahan lama, maka hubungan kita mana bisa disamakan dengan orang-orang lainnya Itulah sebabnya aku bersusah payah memikirkan jalan agar kita bisa selalu berkumpul bersama Aku akan pergi ke Taiwan untuk bermain-main selama 1-2 bulan Setelah itu aku akan kembali lagi ke sini Kalau kau tidak bilang kepada siapa-siapa dan aku juga diam saja Tidak akan ada seorang manusia atau seekor setan pun yang tahu Terlebih Iebi lagi Sri Baginda, sikap si Elong jadi serba salah Kembali dia menjura dalam-dalam Wih Taijin, urusan ini benar-benar sulit Taijin menurunkan perintah, seharusnya hamba menurut Namun seandainya Sri Baginda menuntut kelak Hamba benar-benar tidak berani mempertanggungjawabkannya Apabila hamba tidak memberikan laporan terlebih dahulu Berarti hamba melakukan kesalahan yang besar sekali Maka hamba benar-benar tidak berani melakukannya Siopo tertawa Silahkan duduk, silahkan duduk Kalau kau tidak mau juga tidak apa-apa Tidak perlu kita bicarakan lagi hal ini, katanya Si Elong seperti terlepas dari beban yang berat Berkali-kali dia mengiakan baru duduk kembali di kursinya Kembali siopo mengembangkan seulas senyuman Bicara soal membohongi atasan Entah sudah berapa banyak aku melakukannya terhadap Sri Baginda Tapi raja kita memang bijaksana dan besar jiwanya Setelah mengetahui kebohonganku Beliau pun cuma memaki-maki beberapa kata lalu berbuat seakan tidak pernah terjadi apa-apa Katanya Betul, betul Semua orang mengatakan bahwa Sri Baginda sangat memperhatikan Witaijin Jarang sekali hal demikian terjadi Malah sejak zaman dulu belum pernah hamba mendengar ada orang biasa yang hubungannya bisa begitu dekat dengan seorang kaisar Sedangkan hamba hanya seorang pejabat kecil yang tipis jodohnya Mana berani hamba berharap akan mendapat rejeki seperti Witaijin sahut Sielong Siopo tersenyum Kata-kata Siai Chiang Kun seakan menunjukkan bahwanya limu kecil sekali Padahal aku tahu bahwakah seorang pemerani Aku dengar kau mengunjungi makam Kok Seng Ia setelah berhasil menaklukan Taiwan Bahkan kau juga menulis sebuah puisi yang bagus sekali Bukan menjawab kepada Witaijin Sebetulnya panggilan seperti Kok Seng Ia tidak boleh dipergunakan lagi Kok Seng, marga negara yang sekarang tentu sudah tidak sama Lagi, bila kita ingin menyebut Neseng Kong dengan panggilan yang lebih sungkan Maka kita hanya boleh mengatakan Cian Beng Gi Seng Marga pemberian dari dinasti Beng yang sebelumnya Oleh karena itu, dalam puisi tersebut hamba hanya menyebutnya sebagai Gi Heng Marga pemberian, sahut Sien Long Dia sudah menduga, apabila dia menolak permintaan Xiaopo untuk pergi ke Taiwan Anak muda itu pasti mencari kesulitan bagi dirinya atau mencari-cari kesalahannya Sebetulnya, sebutan Kok Seng Ia sudah terlanjur menjadi kebiasaan bagi semua orang Namun Neseng Kong mendapat anugerah marga Chu yang merupakan marga dari kaisar dinasti Beng Bukan marga dari dinasti Cheng sekarang Apabila Xiaopo segera mencari kesalahannya hanya karena dia menyebut nama tersebut Dia bisa melaporkannya kepada Seri Baginda bahwa Sien Lang tidak pernah melupakan dinasti Beng Tentu dirinya akan celaka, kemungkinan dia malah akan menghadapi bencana besar Itulah sebabnya sebelum hal ini terjadi dia segera menjelaskannya terlebih dahulu Sebetulnya Xiaopo tidak berpendidikan sama sekali Hubungan apapun dari kata-kata di atas tentu tidak pernah dibayangkannya Justru karena penjelasan Sien Lang barusan, dia malah bisa menangkap apa penyakitnya Xiaoyi Chiang Kun pernah mendapat bimbingan dari dinasti Beng Maka tidak mengherankan kalau masih mengingat terus Giseng, marga pemberian kaisar Dari dinasti sebelumnya, kalau Xiaoyi Chiang Kun benar-benar setia terhadap kerajaan Cheng kita yang besar Seharusnya Xiaoyi Chiang Kun menyebut Giseng Kong sebagai huan seng, marga pemberontak, wiseng, marga penghianat Feiseng, marga penjahat, atau kaoseng, marga anjing, kata Xiaopo Xiaoyi Long menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa Meskipun dalam hati dia tidak terlalu memusingkan apa yang dikatakan Xiaopo Tapi dia merasa tidak boleh membicarakan hal ini terlalu banyak dengan pemuda itu Ternyata sebutan Giseng yang ditulisnya dalam puisi juga dianggap bahwa dirinya masih terus mengingat dinasti sebelumnya Puisi yang dibuat oleh Xiaoyi Chiang Kun waktu itu pasti bagus sekali kata-katanya Bolehkah Xiaoyi Chiang Kun mengucapkannya kembali agar aku bisa ikut mengetahuinya tanya Xiaopo Xiaoyi Long hanya tahu bagaimana memimpin pasukan untuk berperang, mana bisa membuat puisi segala? Puisi yang dipersembahkannya tempoh hari di depan makam koksenia sebetulnya merupakan karangan seorang guru besar dalam istana Dia meminta orang itu menuliskan sebuah puisi yang kata-katanya bagus Kebetulan guru besar itu mengajar anak-anak para pembesar tinggi membaca dan menulis Setiap puisi yang ditulisnya mengandung ketulusan hati yang menyentuh perasaan siapapun yang membacanya Xiaoyi Long saja sudah sering mendapat pujian saking bagusnya puisi itu Padahal kebanyakan orang juga tahu bahwa puisi tersebut bukan hasil karyanya sendiri Saking bangganya, Xiaoyi Long sampai menghapal puisi itu di luar kepala Dengan demikian orang-orang akan menganggap bahwa dialah yang menulis puisi itu Tentu saja ini menurut jalan pikirannya sendiri karena itu dia segera berkata Hamba akan membacakannya untuk Wittai Jin Harap Wittai Jin jangan menertawakan kebodohan hamba Dia langsung berdiri dan membacakan isi puisi tersebut Xiaopo mendengarkannya, kemudian sambil manggut-manggut dia berkata Puisi yang bagus sekali, benar-benar bagus Biar kepalaku ini dipenggal sekalipun aku tidak mungkin bisa membuatnya Jangan kata hasil karya sendiri, walaupun orang lain yang membuatnya dan aku tinggal menghapalkannya saja Dalam waktu 10 hari mungkin hanya 3-4 patah kata yang bisa kuingat Ternyata Xiaoyi Chiang Kun cerdas sekali Aku sungguh merasa kagum wajah Xiaoyi Long berubah kemerah-merahan Kau toh sudah tahu bukan aku yang menulis puisi itu Orang lain yang membuatnya dan aku tinggal menghapalkan saja Tapi kau sengaja menyindirku sedemikian rupa Kalau begitu aku tidak perlu banyak cakap lagi denganmu Pikirnya dalam hati Di dalam puisi itu ada disebut Lu Tiong Chiang Su Isopo Tui, Xiaoyi Chiang Kun tentu tahu bahwa pendidikanku rendah sekali Sehingga tidak memahami kata-kata yang dalam Entah apa artinya kalimat tersebut tanya Xiaopo pula Yang dimaksud ialah Gojusai Ketika itu Gojusai kabur dari negara Tsu dan pergi ke negara Gau Dia sampai ke tepi sungai serta bertemu dengan seorang nelayan Nelayan itu menggunakan rakit untuk menyeberangkannya Lalu mencari nasi baginya Gojusai khawatir prajurit dari negara Tsu akan mengejarnya Maka dia bersembunyi di antara ilalang yang lebat Begitu si nelayan kembali Dia melihat ada orang yang bersembunyi di dalam ilalang Maka dia berteriak, orang di dalam ilalang Orang di dalam ilalang Apakah kau si prajurit miskin? Kemudian hari Gojusai berbalik memimpin prajurit negara Gojusai Untuk menyerang negara Tsu Dia menggali kembali jenazah Tsu Pengong dan mencambutnya sebanyak 300 kali Dengan demikian dia bermaksud membalaskan kematian ayah dan kakaknya Giseng, eh, Tsu Pengong juga pernah membunuh seluruh keluarga hamba Penduduk Taiwan khawatir hamba masih merasa sakit hati dan menggali kembali jenazah Tsu Pengong lalu menghancurkannya Dalam puisi itu hamba menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin hamba lakukan Arwah desengkong di alam baka boleh merasa tenang dan prajurit serta penduduk Taiwan pun tidak perlu mencemaskannya Sahut Sielong Rupanya begitu, Siai Chiangkun sedang menyamakan dirinya dengan Gojusai Kata Siaupo Gojusai adalah seorang pahlawan besar, seorang pendekar sejati Mana mungkin hamba menyamainya? Hanya saja seluruh keluarga Gojusai tertimpa bencana Dia seorang diri melarikan diri Akhirnya memimpin pasukan kembali menyerang negara Tsu untuk membalas dendam Bagian ini mirip dengan apa yang dialami oleh hamba, Sahut Sielong Siaupo menganggukan kepalanya Semoga akhir cerita yang dialami oleh Siai Chiangkun berbeda dengan Gojusai Kalau tidak benar-benar runyam urusannya, kata pemuda itu pula Sialong segera teringat bahwa Gojusai telah mendirikan jasa besar bagi negara Gojusai Namun akhirnya dia dibunuh pula oleh raja negara itu Tanpa terasa wajahnya berubah hebat Dan tangannya yang menggenggam cawan arak terus bergetar saking takutnya Siaupo menggelenggelengkan kepalanya Kabarnya setelah membangun jasa besar, Gojusai berubah sombong Sikapnya terhadap raja Gojusai kurang ajar Siai Chiangkun, kalau kau menyamakan dirimu dengan Gojusai Sebenarnya tidak cocok Dan puisi yang kau tulis itu tentunya sekarang sudah menyebar sampai ke kota raja Pasti Sri Baginda juga sudah mengetahui isinya Apabila tidak ada orang yang membantu menjelaskan duduk persoalannya di hadapan Sri Baginda Rasanya, hi, hi, sih, sayang sekali Jasa besar yang sudah kau dirikan kemungkinan akan tenggelam ke dasar lautan Katanya Siai Long cepat-cepat menyaut Perlu taijin ketahui Hamba tidak mengatakan bahwa hamba menjadi Gojusai atau menyamakan diri hamba dengan orang itu Antara kedua hal ini perbeda Hanya besar sekali Puisimu itu sudah menyebar kemana-mana Perihal Siai Chiangkun menyamakan diri sendiri dengan Gojusai juga sudah diketahui oleh semua orang Kata Siao Popula Siai Long langsung berdiri dan dengan suara bergetar dia berkata Sri Baginda sangat cerdas Beliau pun berjiwa besar Bawahannya yang telah berjasa pasti dilindungi dengan aman Hamba dapat melayani seorang majikan yang baik Kalau dibandingkan dengan Gojusai Peruntungan hamba jauh lebih bagus Apa yang kau katakan memang benar? Apa maksud sesungguhnya yang terkandung dalam hati Gojusai saat itu? Tentu saja hamba tidak tahu Tapi di dalam pertunjukan sandiwara Hamba pernah melihat kisahnya Ketika Raja Gojusai akan membunuhnya Gojusai berkata Koreklah mataku dan letakkan di atas pintu gerbang kota Agar kelak aku bisa menyaksikan prajurit lain menyerbu ke kota raja Dan menghancurkan kekuasaan Raja Goh Kalau tidak salah akhirnya negara Goh memang berhasil dihancurkan Sia Chiang Kun Bun Bu Chuhuan Chai Ahli silat dan sastra Tentunya paham benar sejarah ini Ia akan tanya Siaopo Bu Iu kuduk di tengkuk Sialong seakan berdiri semua Sejak mengingat kematian Goh Chuhu Sai setelah berhasil mendirikan jasa besar Hatinya sudah tidak tenang Waktu itu dia belum mengingat kata-kata terakhir Goh Chuhu Sai Di saat menjelang kematiannya Dalam puisi yang dibacakannya di hadapan makam Kok Senia Memang dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan apa yang pernah dibuat oleh Goh Chuhu Sai Namun setidaknya anggapan orang bahwa dia menyemakan dirinya dengan Goh Chuhu Sai Sudah merasuk dalam kepala Kata-kata yang digunakannya dalam puisi itu Ialah tentang perlakuan Goh Chuhu Sai Membalas dendam dengan mencambuk jenazah rajanya sebanyak 300 kali Tapi Siaopo justru menghubungkannya dengan menyindir negara yang sudah hancur Kalau saja ada orang yang membesar-besarkan persoalan ini di hadapan Sri Baginda Dosanya bisa tidak terkatakan Berarti jiwanya terancam bahaya Apalagi mulut Siaopo yang pandai mengarang yang bukan-bukan Bila orang ini sampai memberi laporan kepada Sri Baginda Meskipun bagaimana bijaksananya raja ini Mungkin dia tidak akan dihukum Namun dirinya otomatis merasa kurang enak sendiri Untuk amannya bisa saja dia mengundurkan diri dari jabatannya Tapi untuk selamanya jangan harap bisa hidup senang iagi Apalagi kalau Siaopo menambah minyak di atas api Dengan mengatakan bahwa dalam pikirannya sudah membayangkan bahwa Klak Raja tidak akan menghargai jasanya dan suatu hari akan membunuhnya Maka dalam hati dia pun mengharap bahwa akan datang prajurit negara lain yang menghancurkan Kerajaan Cheng Membayangkan kepandaian Siaopo mengadu domba Rasanya batok kepala di atas batang lehernya sulit dipertahankan lagi Dalam waktu yang singkat berbagai pemikiran terus maju mundur dalam benaknya Dia menyesali dirinya sendiri yang pergi menyembahyangi makam desengkong Terlebih lagi menyuruh si guru besar dalam istana membuat puisi yang ada kaitannya dengan gout susai Sekarang buntutnya justru digenggah merat oleh si budak setan ini Untuk beberapa saat dia berdiri termangu-mangu Tubuhnya gemetar, dia tidak tahu kata-kata apalagi yang harus dikemukakan untuk berdebat dengan Siaopo Sia Chiang Kun, sejak menduduki tahta kerajaan Pertama-tama urusan besar apa yang berhasil beliau tangani tiba-tiba Siaopo bertanya Membunuh pengkhianat Gopay, sahut Sialong, betui Gopay memang seorang pengkhianat Tapi jasanya terhadap kerajaan cukup besar Beberapa kali dia memimpin pasukan untuk berperang dan selalu kembali dengan kemenangan ketika Sri Baginda pernah berkata Seandainya aku membunuh Gopay, takutnya ada orang yang menganggap aku tidak mengingat jasa bawahannya Entah burung atau busur apa, hamba tidak begitu mengingatnya lagi Burung mati busurnya disembunyikan, tukas Sialong Betui, benar bukan? Bahkan kau sendiri juga menyebut Sri Baginda demikian, kata Siaopo Tidak, tidak, sahut Sialong cepat Hamba tidak mengatai Sri Baginda Hanya menjelaskan pepatah yang dimaksudkan Kau menggunakan pepatah untuk mengibaratkan kera Sri Baginda membunuh Gopay Bukan tanya Siaopo pura-pura bodoh Sialong semakin guguk Taijin mengatakan pepatah tentang Entah burung atau busur apa Hamba hanya menjawab pertanyaan Taijin Sama sekali hamba tidak berani menyindir Sri Baginda Sahutnya cepat Kedua bola mati Siaopo memandangnya dengan curiga Sehingga Sialong semakin dek-degan Sejak zaman dahulu Apabila ada orang yang membangga-banggakan hasil kerjanya sendiri Raja pasti benci sekali Mulut orang itu tidak perlu mengatakan apa-apa Asal tindakannya menunjukkan bahwa dia mempunyai harapan Atau cita-cita untuk membanggakan dirinya sendiri Sudah terhitung dosa besar dan kebanyakan mendapat hukuman penggal kepala Hati Sialong sejak tadi memang sudah cemas Maka berusaha menjaga perkataannya Namun tak disangka Siaopo dengan cerdik memancingnya Sehingga dia mengucapkan burung mati busurnya disembunyikan Begitu ucapan itu keluar Dia baru sadar ada yang tidak beres Benar saja Siaopo segera memegang perkataannya bahwa dia menyindir Raja Apalagi Siaopo tidak seorang diri Adalah Mheng Cu dan Ang Cao yang bisa dibawa untuk menjadi saksi Bila dia ingin mengingkar juga rasanya tidak begitu mudah Sia Chiang Kun mengatakan burungnya dibunuh Busurnya disembunyikan atau kira-kira begitu Apa maksudnya menyindir Sri Baginda atau bukan? Aku tidak tahu Tapi di dalam istana banyak guru besar Guru kecil, ahli sastra dan sebagainya Mengapa kita tidak meminta pendapat mereka saja? Namun hari-hari yang kulalui bersama Sri Baginda cukup lama Rasanya beliau suka mendengar orang menyebutnya Miao Seng Haitong Bukan Miao Ching Ka Ouken memang sama-sama ada burungnya Tapi mungkin isi kata-katanya jauh berbecedah Yang satu burung yang jinak dan satunya lagi pasti burung buas Betul bukan kata Siaopo Sia Long terkejut juga marah Dalam hati dia berpikir Kalau sudah begini namanya kepalang tanggung Kau toh bermaksud mencelakakan diriku Maka lebih baik ku bunuh dulu kalian bertiga Dengan demikian berarti aku tidak membiarkan akar bencana terus bertumbuh Dengan berpikir demikian Sepasang matanya langsung berubah menjadi buas Siaopo juga melihat perubahan mimik wajahnya Hatinya diang-diam terkesiap juga Namun dia memaksakan dirinya untuk tersenyum Ternyata apa yang sudah diucapkan oleh Siai Chiang Kun Kuda mati pun sulit menyandaknya Di depan mati sekarang kau hanya mempunyai dua pilihan Satu, segera membunuhku serta saudara Lim dan saudara Ang Setelah itu kau juga harus membunuh semua istri dan anak-anakku Terakhir bawa seluruh prajurit yang ada di sini ke Taiwan Dan mengangkat diri sendiri sebagai raja Tapi kau harus pikirkan baik-baik Prajurit yang kau bawa ini merupakan prajurit kerajaan Cheng Belum tentu mereka sudi memberontak bersamamu Sedangkan sisa prajurit yang ada di Taiwan Kebanyakan juga tidak suka mengikutimu Sebetulnya hati Siai Long memang sedang mempertimbangkan kemungkinan ini Tapi segera dibongkar niatnya oleh Siaopo Amarahnya semakin meluap Namun ia juga menyadari kedudukannya Sehingga tidak berani memutuskannya secara terang-terangan Hamba tidak mempunyai niat itu sedikit pun Tai Jin tidak perlu curiga Karena perbuatan demikian hanya memperbesar kesalahan hamba saja Tapi entah apa pilihan kedua yang dikemukakan Tai Jin Bolehkah hamba mendengarnya agar mengetahui petunjuk Tai Jin yang berharga tanyanya dengan nada menghormat Mendengar nada suaranya yang berubah lembut Hati Siaopo membesar kembali dia mengangkat sebelah kakinya lalu digoyang-goyangkan seperti lagak tuon besar Pilihan kedua adalah memberikan bantuan kepada Siaw Te dan kedua saudara Lim serta Ang tadi Ketika menyebut nama Sri Baginda Siai Chiang Kun Anda mengucapkan sepatah kata Niau Anggap saja Siai Chiang Kun mengatakan bahwa Hang Siang ibarat Niau Seng Hai Tong Itu bagus sekali Kelak apabila bertemu dengan Sri Baginda Aku akan mengatakan bahwa dia mempunyai seorang bawahan yang setia dan menjunjung tinggi rajanya Bahwa dia juga selalu mengingat budi besar Hang Siang Dan dia mengatakan bahwa Gout Su Sai adalah manusia yang lupa budi Raja Gout telah mengerahkan pasukannya untuk membantu orang itu membalas dendam Dengan demikian seharusnya dia menuruti perintah majikannya walaupun disuruh terjun ke bara api atau menyelam ke dasar laut Mana boleh dia mengeluarkan kata-kata yang membanggakan dirinya sendiri sehingga seakan mengejek rajanya Seandainya waktu itu Siai Chiang Kun yang menjadi Gout Su Sai dapat dijamin kalau negara Gout akan jaya selama-lamanya Jangan kata hanya seorang wanita cantik seperti Si Si, Malah Tung Si, Nan Si, Pei Si, Si artinya barat Padahal itu merupakan nama seorang wanita cantik di zaman tersebut Namun Siao Po justru menyebut Tung, Nan Pei yang artinya timur, selatan utara sebagai olok ooke atas diri Sialong Semuanya akan dikumpulkan oleh Siai Chiang Kun untuk dipersembahkan kepada Raja Gou Semuanya akan dikumpulkan oleh Siai Chiang Kun untuk dipersembahkan kepada Raja Gou